Salam sehat anak-anakku semua, adik-adik parmasi dimanapun berada. Pada kali ini Bapak menyampaikan materi terkait dengan perkuliahan kewirausahaan dengan subtema kompetensi inti dan strategi bersaing dalam era society 5.0. Nah apa sih sebenarnya society 5.0, bagaimana kaitannya dengan dunia parmasi dan bagaimana kaitannya dengan partnership atau persaingan nantinya. Bapak ulas dari pengalaman hidup juga berdasarkan terhadap materi yang Bapak baca. Kita harus mendapatkan tugas di sini membahas riset dan perencanaan startup digital. Pengelolaan startup digital, teknik strategi pemasaran, startup digital. Terlihat seperti mudah atau susah tergantung dari bagaimana mata kita memandang. Kadang-kadang kita berpikir parmasi sangat jauh dari digital. Tapi kita tidak sadar bahwa di zaman sekarang, sejak lahir pun sudah tersentuh dengan digital. Sering ibu-ibu lupa akan tanggung jawabnya, mengasuh anak, tidak ada pembantu. Akhirnya HP diberikan kepada anaknya agar anak-anak diam. Bill Gates telah melakukan riset, adaptasi otak manusia pada tingkat level baby jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Anak-anak lebih mudah mengerti, lebih mudah mengoperansionalkan startup dalam artian mobile phone dibandingkan orang tua yang sudah glabtech. Tanpa disadari, mereka hidup dalam era digital. Sekarang apa sih kaitannya dengan dunia, harmasi atau kewirausahaan yang nanti kita akan bahas terkait dengan keparmasian. Adik-adik semua, masyarakat sibuk dengan society point O. Apa sih sebenarnya? Apa itu yang dimaksudkan dengan society point O? Dimulai dengan masyarakat society point O, dimana pada saat itu dikatakan masyarakat hidup dari berburu terhadap semua kebutuhannya yang ada di alam. Artinya, kebutuhan hidup manusia 100% ditopang oleh alam. Kemudian lanjut pada masyarakat titik 2, yaitu masyarakat agraria. Pada saat itu, masyarakat hidup dari segi agraria dimana negara-negara yang subur adalah negara-negara yang menguasai ekonomi. Dimana pusat-pusat kehidupan hidupnya tidak jauh dari bantaran sungai atau sumber air. Karena agraria tidak jauh dari sumber air. Kebudayaan dan segala macamnya semua terkait pada agraria. Kemudian pada revolusi industri terjadilah perubahan. Pada saat itu dunia sudah berubah mengalami revolusi industri. Sehingga masyarakat dikatakan masuk pada peradaban A, Society 3.0. Dimana masyarakat hidup pada dunia industrial. Berkembanglah teknologi komputer begitu pesat. Teknologi digital begitu pesat. Sehingga semua masyarakat mengembangkan robotik digital segala macam. Sehingga teknologi industri dikaitkan dengan digital. Pada saat itu masyarakat masuk pada Society 4.0. Nah selanjutnya tanpa sadar kita masuk pada Releasing Society 5.0. Apa sih sebenarnya itu? Jadi ini dimulai oleh pemerintah Jepang. Dimana mengatakan bahwa pemerintah Jepang sudah masuk ke dalam masyarakat poin 5.0. Apa itu masyarakat 5.0? Yaitu teknologi digital yang diaplikasikan dan perpusat pada kehidupan masyarakat. Artinya pada teknologi 4.0 kita seolah-olah diperbudak oleh digital. Sedangkan pada masyarakat 5.0 dimana kebudayaan masyarakatnya bukan ditentukan oleh digital. Melainkan masyarakat dilayani oleh digital atau teknologi informasi. Apa saja yang akan berkembang di saat ini? Kita harus sadar bahwa bagaimana perkembangan pada teknologi atau pada masyarakat 5.0. Semua kehidupan dilayani oleh teknologi dimana berkembang digital mulai dari artificial intelligence, kemudian big data, robotik, tanpa sadar kehidupan kita dilayani oleh sistem-sistem yang terkait dengan digital. Dimana dikembangkan artificial intelligence disini seperti otak tiruan manusia pada semua lini kehidupan. Bahkan kita mengendarai tidak perlu lagi dengan supir, karena mobil sudah bisa melayani kita sendiri kemana kita akan berjalan. Dan hanya dengan berucap, dia bisa mengantarkan kemanapun kita akan berjalan. Begitu juga pada pelayanan kesehatan. Dengan memasukkan diagnosi kesehatan kita, hasil laboratorium, dia sudah berhitung, dia melakukan analisis intelijen, artificial intelijen, dan mengatakan kepada kita bahwa kelemahan kita atau sakit kita ada di mana. Apakah dia akan mengancam sosieti atau masyarakat secara menyeluruh? Nah ini menjadi pertanyaan kita. Menjadi tanggung jawab kita semua. Mau kita bawa kemana teknologi ini dalam kehidupan kita. Artinya disini menjadi suatu tantangan dalam kehidupan, dalam sosieti atau dalam masyarakat 5.0. Di mana bukan teknologi yang menjajah manusianya, melainkan manusia dilayani oleh teknologi. Kita berusaha menciptakan sistem di mana dia bekerja seperti manusia. Kira-kira seperti itu adik-adik. Disini ada slide yang Bapak ambil dari paparan yang Bapak dapatkan dari media sosial atau dari internet jaman seperti ini. Industri jaman now. Semua adik-adik sudah terpapar. Ada Gojek, ada Ruang Guru, ada Demand on Service, ada Belanja, Bukalapak, ada Bayar Dompet, segala macam. Ada film yang bisa hanya ditonton di rumah, Netflix, dan segala macamnya. Semua transaksi yang biasanya kita harus pergi, kita bisa lakukan di rumah. Apakah ini akan membawa manusia menjadi manusia individual? Atau meningkatkan aktivitas manusia menjadi lebih berbudaya? Semua menjadi pertanyaan, namun kaitannya pada dunia usaha atau entrepreneur itu apa sih sebenarnya? Terkait dengan kuliah kita. Disini ada artikel yang Bapak ambil dari suatu pojok bahasan yang membahas menyoncong revolusi industri fase kelima dan fase ke enam. Belum-belum kita mengerjakan pada fase keempat, kita sudah dibawa pada tantangan fase ke enam. Apakah kita akan hidup tergagap-gagap atau kita akan menjadi customer atau penyerap teknologi itu sendiri? Apa sih sebenarnya? Kini dunia memasuki gelombang ke enam. Apa itu? Nah, diprediksilah kira-kira teknologi yang akan berkembang pada dimensi ke enam dari perkembangan society seperti biomimicry. Kita ditantang untuk menciptakan sistem mimik biologikal. Dimana sistem selular yang terjadi pada level selular atau pada lebih kecil dari selular akan dimimik, dibuatkan suatu teknologi yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah energi renewable. Kita sadar bahwa fosil, energi fosil, makin lama makin habis, sekarang kita ditantang bagaimana energi ini tidak akan pernah habis. Yang energi ini bisa diperbaharui sehingga teknologi akan berkembang pada era atas, menuju ke arah tersebut. Berikutnya adalah nanoteknologi hijau. Kita masih berada pada teknologi mikro, sekarang sudah masuk pada teknologi nano, yaitu ukuran partikel yang lebih kecil. Namun di sini kita akan dimasuk pada daerah teknologi green nano, atau organik teknologi nano. Kemudian ekonomi akan berkembang pada bioekonomi yang bersahabat pada alam. Demikian juga desain dari aksektur rumah atau kehidupan manusia yang lebih bersahabat pada lingkungannya. Perlu juga dikembangkan teknologi sustainable yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan abad kemanusiaan itu sendiri. Inilah tantangan-tantangan yang diciptakan oleh manusia yang diberi judul Masyarakat Peradaban Pada Titik 6.0. Lalu, apa sih sebenarnya Interpreneur itu sendiri? Kadang-kadang saya berpikir atau bapak berpikir, Prener atau pengusaha atau wira usaha, apakah itu sama? Kemudian ada Interpreneur, ada Socialpreneur, ada Researchpreneur, apakah semuanya terkait dengan usaha atau penghasilan terhadap uang? Kita perlu lihat, apa sih ahli-ahli yang katakan terhadap itu atau definisi apa? Sehingga ketika kita berkomunikasi, memiliki suatu kesamaan pandang atau memiliki kesamaan persepsi ketika kita berucap, apa sih Interpreneur itu sendiri? Prenership atau kewirausahaan adalah suatu kegiatan kreatif dan inovasi Menciptakan perubahan dengan manfaat, memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan Di sini Bapak kasih tanda merah, Interpreneur itu ada kegiatan kreatifitas dan inovasi, ada nilai tambah, ada persaingan Inovasi apa yang dibutuhkan dalam dunia kewirausahaan itu atau Prenership Dapat berujud menciptakan produk baru seperti barang atau jasa Di dunia farmasi kita sering lihat produk baru terkait dengan obat atau juga alat tes kedokteran atau alat-alat kesehatan Atau juga produk penunjang obat atau food supplement atau juga nutrasutical atau juga kosmetik Seperti pada definisi dari sediaan kefarmasian itu yang meliputi reagen, obat, dan alat-alat kesehatan Itulah ranah dari produk baru yang terkait dengan Prenership kefarmasian Inovasi juga dapat berupa jasa, jasa pelayanan kefarmasian Bagaimana adik-adik melayani pasien yang sering kita debut dengan pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian Nah, produk inovasi lainnya dapat berupa organisasi dan manajemen baru Kita lihat sekarang bagaimana dunia bisnis di bidang kesehatan yang terkait dengan manajerial organisasi itu sendiri Bagaimana catatan medis yang selalu mengikuti kita yang sering disebut dengan continuing medication record Di mana bank data catatan medis akan tersimpan pada cloud Kemudian kita bisa memanggil kapanpun, dimanapun Dan kita bisa berkomunikasi dengan dokter kita Atau dengan apotekar kita dimanapun Nah, manajerial organisasi ini membutuhkan suatu inovasi Atau terkait dengan cara berproduksi Bagaimana kita memproduksi jasa melayani pasien yang sering dikenal dengan sosial farmasi Sosial farmasi terkait dengan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengobatan Atau obat itu sendiri mampu menyembuhkan sakit yang diteritanya Atau sosial farmasi ketika kita melakukan pelayanan ke farmasian di apotek Atau di komunitas Kita melihat masyarakat datang adalah pasien yang datang dengan masalah Dan dia akan, kita akan siap membantu menyelesaikan masalahnya Tentunya kita harus tahu aspek sosial yang kita bisa terapkan Pada pelayanan ke farmasian itu sendiri Kita bukan robot Kita disetting untuk menjalankan pelayanan ke farmasian tanpa melihat siapa yang kita layani Sebagai makhluk sosial Ketika kita datang ke apotek dan mereka apotekar tahu bahwa kita datang bermasalah Tentunya Batin kita akan sangat baik sekali, akan sangat senang sekali Ketika apotekar dengan happy melayani kita Penuh terbuka melayani kita Bagaimana rasanya ketika kita datang ke apotek Tapi apotekarnya jutek Tentunya kita tidak ingin datang Nah inilah inovasi-inovasi yang harus kita bangun dalam dunia ke farmasian itu sendiri Atau terkait dengan menggunakan bahan baku atau memproduksi bahan baku baru Kemarin saya duduk dengan founder MS Glow Dia bertanya kepada saya Prop, bisa gak buat whitening? Kita fokus pada whitening Ya seperti biasa seorang peneliti diskusi tentang whitening Yang namanya Maharani Hanya nyeletuk Kita udah kerjasama dengan Amerika Untuk menciptakan produk baru Kita beli patentnya Ya jutaan US dollar Prop Sekarang kita punya produk sendiri Kita bangun pabrik Oh so what? Apa ini? Kita masih berpikir pada level Keseharian kita Sedangkan seorang Maharani yang bukan farmasi Berpikir pada outcome produk Yang bisa digunakan Dan jauh bermanfaat Atau tidak ada efek kesehatan Sampai bekerjasama dengan industri Atau lembaga riset di Amerika Di jauh sana Dunia tanpa batas Bagaimana kita Harus berpikir ke depan Adik-adik Disini Bapak ingin menampilkan suatu persepsi yang berbeda Apa sih yang kaitannya riset and partnership Dalam suatu jurnal Bapak baca Yang berjudul Defining the field of research in entrepreneurship Kemudian Bapak baca di tempat lain Ada researchpreneur Lexicon conceptualization Apa sih sebenarnya researchpreneur ini? Kita latah, kita gampang ngucapin Entrepreneur, researchpreneur Lalu apa kaitannya sebagai seorang peneliti? Apakah kita jadi kewirausahaan peneliti? Atau apa sih sebenarnya? Nah, Bapak ingin menyampaikan sesuatu di sini Pada kajian yang ditampilkan dalam jurnal itu Dia membahas individual and new value creation Sebagai seorang peneliti Bagaimana kita individu Menciptakan suatu value creation yang bermanfaat kepada manusia Dapat berupa riset yang mengungkap teori dasar Atau juga implementasi dari riset itu sendiri Namun tidak jarang bahwa Dalam suatu riset atau proses tersebut Lingkungan yang sangat menentukan dari keberhasilan riset itu sendiri Lingkungannya siapa? Semua miliu yang ada di sekitar kita itu adalah environmental Faktor lain adalah proses dan waktu Nah sekarang lingkungan Dimana adik dididik Itu sangat berpengaruh pada Aktivitas individual kita Untuk mendapatkan new value creation itu sendiri Sehingga banyak mengatakan bahwa tempat studi menentukan Oke Tapi paling penting di dalamnya adalah Lingkungan sejak kita lahir Sampai kita menjadi besar Bagaimana kita dididik Bagaimana lingkungan itu berpengaruh pada kita Banyak ahli yang mengatakan Atau penelitian mengatakan Atau orang pintar mengatakan bahwa Keberhasilan itu ditentukan 80% oleh lingkungannya Nah disinilah penting kita melihat Bagaimana lingkungan itu Nah kemudian proses Proses apa yang kita harus alami Dari semenjak bayi sampai kita menjadi besar Untuk mendapatkan suatu sukses dari riset itu sendiri Kadang-kadang kita berpikir Riset harus terkait dengan laboratorium Tidak selalu seperti itu Karena sekarang susah dibedakan Antara IPA, IPS Ilmu itu sudah tidak bisa di coupling Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa Kita punya sosial farmasi Dimana dulu farmasi adalah ranah dari kelompok IPA Sekarang kita butuh Ilmu-ilmu sosial Yang terkait pada dunia kefarmasian itu sendiri Yang berikutnya Kita perlu lihat adalah Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh dari Interaksi antara individual dan value New value creation itu sendiri Bisa berpengaruh sedikit Interpreneur reproduksi Atau interpreneur Polarisasi Atau interpreneur venture Atau interpreneur imitation Disini yang menentukan adalah pengaruh Pengaruh lingkungan itu sendiri Apa yang kita inginkan Atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri Atau ditentukan oleh level pemahaman dari kita sendiri Mau kemana kita Mau seperti apa Dalam jurnal yang lain mengatakan Berkait dengan Konsepsional dari Researchpreneur itu sendiri Dimulai dari passion Mimpi Muncullah Entrepreneurship Disitu ada Opportunity Identification Kita harus bisa mengidentifikasi Peluang-peluang yang ada Setelah itu melakukan riset Atau eksplorasi Terhadap kebutuhan dari peluang-peluang itu sendiri Kemudian dimatangkan pada ide konsepsional Kita lakukan validasi Secara saintifik kita bisa kaji Bahwa Ide yang bermunculan dari Opportunity itu yang Berlalui proses riset Kemudian Terlahir menjadi suatu ide Ide yang kita harus promosikan Kita jual ide ini Sehingga terakhir setelah kita promosikan Kita bisa aplikasikan dalam kehidupan masyarakat Sehingga menghasilkan suatu Inovasi creation yang melakukan suatu perubahan Konsep lain disini harus diperlukan Imajinasi Diperlukan planning Kemudian investigation Discovery Kita harus coba Riset itu Kita harus mencari sesuatu yang baru Kemudian kita harus butuh Data collection Data analysis Ketika kita ingin melakukan mimpi Menjadi apa Kita baca informasi Sebanyak-banyaknya Ketika hidup pada dunia digital Atau society 5.0 Saya sering bilang ketika saya mengajar Nowadays to find information is not a big problem But How to use the information is the big problem Artinya apa? Ketika saya berjalan Dengan supir taksi Supir taksi cerita Sekarang pak Sekarang pak yang paling pintar itu mbak Google Anak-anak siapa ujian ditanya Mbak Google Semua datang Saya bayangkan kalau mbak Google setiap Sakit aja satu jam Banyak kali anak-anak gak lulus ya Itu pemahaman dari seorang supir taksi Terkait dengan data Big data Atau searching data Berikutnya adalah Spriting and publication Baru kita akan menghasilkan suatu Inovasi yang bisa dimanfaatkan Nah dalam konsep ini Ilmuwan menggambarkan sebagai research planner Nah disinilah seorang ilmuwan Mendapatkan duit Untuk membuat suatu konsep Membuat suatu produk baru Sehingga lahirnya berupa Paten lesensi produk Nah tinggal dihilirkan ke masyarakat Sehingga dia bisa melakukan perubahan Terhadap masyarakatnya sendiri Adik-adik Kadang-kadang bapak bertanya Tadi kita sudah bahas entrepreneur Kemudian research planner Sekarang anak-anak muda Banyak yang katanya memilih hidupnya pada social planner Apa sih bisnis yang terdampak dalam memiliki dampak sosial Bapak ambil dari suatu publikasi Publikasi dari koran il umum Yang ditebitkan oleh anak muda Giovanni Neriza Arfiana Dia menuliskan bahwa Social planner itu adalah gabungan dari kata social and entrepreneur It's easy It's gampang untuk dimengerti Jadi dia juga bilang Bahwa sesuai dengan namanya Social planner ini adalah gabungan bisnis terhadap isu sosial Oh Isu sosial sekarang bisa dijadikan bisnis Seperti apa sih Kita bisa menggarap isu sosial Oh banyak sekali Isu sosial bisa menghasilkan uang Banyak youtuber yang bekerja terhadap ambasador Atau produk ambasador Itu sosial semuanya Social friendship menghasilkan suatu profit Jelas Profitnya bisa berupa tangible, intangible Langsung dan tidak langsung Bisa berupa keuntungan terhadap masyarakatnya Atau juga negatif terhadap masyarakatnya Nah selanjutnya Social planner ini banyak bidang-bidangnya Pilihannya Seperti pendidikan, industri kreatif, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan Hingga penyediaan akses pada daerah terpencil Artinya apa? Zaman sekarang ketika di dunia Masyarakat society 5.0 ini Bank data sangat gampang dicari Informasi sangat gampang didapatkan Sehingga adik hadir sebagai figur sosial Di masyarakat Itu juga akan menghasilkan sesuatu Yang bisa dijual langsung Melalui platform seperti youtube IG Sehingga Bermanfaat dalam suatu bisnis Itulah Kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang Sehingga banyak anak-anak muda Atau tidak sejarang kita tanya Kepada Adik-adik di SMP atau di SMA Ketika kita tanya Nah D Kira-kira cita-citanya apa sih? Pak jadi youtuber pak Kenapa? Ya jelas Di depan mata Ketika dia terkenal Ya banyak artis youtuber Sekarang nikah disiarkan Di TV Jadi bayar Karena bisa mengendos Menjadikan suatu public figure Kalau zaman dulu Menjadi artis Itu butuh Banyak hal Nah disinilah Prenership sekarang menjadi Social planner Menjadi bidang baru Buat adik-adik Untuk berkreasi Yang memiliki Kematangan jiwa Di dunia parmasi Melakukan Pharmaceutical Care Untuk mengedepankan Sosial itu sendiri Nah Bapak berusaha Untuk menelusuri Apa sih yang dibutuhkan Skill apa Kira-kira dibutuhkan Di Sehingga kita bisa bersaing Dalam kehidupan Masyarakat 5.0 ini Tidak tertinggal Kita lihat Dalam satu youtube Bapak lihat Yang pertama Skill yang harus Adik-adik miliki Adalah Problem Solving And critical thinking Nah Kalau orang Bali Nak mula gitu Nggak pernah Nggak boleh lagi Seperti itu sekarang Atau Biasa gitu Gainnya Kita berpikir Bahwa Setiap Problem Itu harus Dicarikan Solusinya Atau Jangan sampai Kita seperti Baby Yang duduk Di patung Sakah Atau Buddha Baby No Problem Dalam suatu Diskusi Atau Buku Kesuksesan Ditentukan Seseorang Itu Yang paling Menentukan Key suksesnya Adalah How to Definite Problem Artinya Apa Bagaimana Kita Bisa Mendefinisikan Masalah Terlebih Dulu Sehingga Kita harus Bertanya What's Problem Sehingga Tepat Dalam Mencari Solusi Masalah Itu Sendiri Setelah Kita cari What's Problem Baru Kita Lanjutkan Critical Thing Pemikiran Pemikiran Yang Kritis Terhadap Setiap Permasalahan Atau Mencari Pemikiran Yang Kritis Terhadap Semua Solusi Solusi Yang Bisa Diselesaikan Sesuai Dengan Tatanan Masyarakat Itu Sendiri Faktor Skill Yang lainnya Adalah Kreatif Bagaimana Kita Hidup Kreatif Sehingga Kita Selalu Ingin Menanamkan Kreativity Beda Zaman Beda Kreatifitas Ketika Bapak Kecil Kreatifitasnya Sederhana Kita Main Buat Mobil Mobilan Buat Layangan Atau Main Di Sawah Bagaimana Kita Bisa Nangkap Capung Itu Adalah Kreatifitas Yang Muncul Untuk Mendapatkan Tujuan Kita Nah Disini Pada Zaman Digital Ketika Orang Dibuat Males Sehingga Kreatifitasnya Akan Menjadi Kecil Kreatifitasnya Tidak Muncul Sehingga Sekarang Terperangkaplah Pada Dunia Big Data Ini Anak-anak Tidak Kreatif Sehingga Hanya Menjawab Pertanyaan Dosen Dari Copy Paste Terhadap Informasi Yang Tersedia Di Google Atau Di Internet Itu Sendiri Tanpa Kreatif Mencerna Sehingga Banyak Kaum Muda Yang Terperosok Pada Berita Ho Karena Tidak Tidak Kreatif Otaknya Men Screening Kreatifitas Itu Dibangun Dari Berpikir Menyelesaikan Masalah Nah Faktor Lainnya Adalah Leadership And Collaboration Saya Sering Bilang Tidak Ada Manusia Superman Yang Ada Adalah Teamwork Super Dan Ide Yang Brilliant Karena Kita Tidak Mungkin Terlahir Sebagai Makhluk Individu Semua Bisa Diselesaikan Itulah Keterbatasan Yang Diberikan Dalam Hal Ini Kita Harus Bisa Melid Diri Kita Sendiri Menuju Target Yang Kita Inginkan Atau Kita Berkolaborasi Dengan Diri Kita Untuk Mencapai Apa Yang Kita Inginkan Kemudian Berkolaborasi Dengan Lingkungan Keluarga Kita Bisa Melakukan Leader Terhadap Saudara Saudara Atau Pada Teamwork Paling Kecil Group Praktikum Atau Group Research Kita Bisa Berkolaborasi Sehingga Target Skill Leader And Collaboration Adalah Bagaimana Kita Membangun Suatu Teamwork Yang Kuat Yang Berikutnya Adalah Kecerdasan Emosional Emosional Koalition Ada Tambahannya Adalah Religion Koalition Kecerdasan Emosional Adalah Kunci 80% Sukses Bukan Intellectual Koalition Orang Pinter Belum Tentu Sukses Dalam Hidupnya Tapi Orang Yang Memiliki Kecerdasan Emosional Yang Bagus Serta Orang Yang Didasari Pada Religion Koalition Yang Bagus Biasanya Orang Ini Jauh Lebih Sukses Hidupnya Faktor Yang Lainnya Adalah Kita Harus Bisa Bernegosiasi Yang Paling Penting Adalah Bernegosiasi Terhadap Diri Kita Sendiri Dalam Percakapan Atau Dalam Konsultasi Kesehatan Bapak Sering Bilang Obat Yang Paling Utama Adalah Realize Menyadari Bahwa Telah Terjadi Sesuatu Dalam Diri Kita Kemudian Acceptable Artinya Realize Acceptable Adalah Part Negosiasi On Yourself That You Have The Problem On Health Ini Yang Menjadi Kunci Utama Dari Negosiasi Itu Dalam Bernegosiasi Kecakapan Komunikasi Kecakapan Untuk Respect For Others Menghormati Orang Lain Sangat Diperlukan Nah Dari Lima Skill Ini Kita Harus Bangun Sifat Skill Itu Untuk Memenangkan Waktu Memenangkan Target Hidup Kita Sehingga Kita Bisa Hidup Lebih Kuat Atau Sukses Dalam Masyarakat 5.0 Ini Sendiri Lalu Sukses Itu Apa Sih Bapak Sering Bilang Kepada Anak Bapak Sukses Itu Tidak Datang Jatuh Tiba Tiba Dari Langit Sukses Itu Bukan Hadiah Sukses Itu Juga Bukan Anugerah Dari Tuhan Sukses Menurut Saya Dimulai Dari Tempat Tidur Kenapa Dimulai Dari Tempat Tidur Ketika Kita Terdidur Terlelap Sebelah Kita Memulai Tidur Kita Akan Berdoa Ya Tuhan Terima kasih Di hari ini Saya Sudah Menyelesaikan Tugas-tugas Yang Diberikan Saya Akan Tidur Berbah Untuk Beristirahat Berikanlah Kami Deep Sleep Ketika Kita Bangun Dari Tidur Sudah Terjadi Recovery Di Dalam Tubuh Kita Sehingga Terjadilah Relation Refreshing Jadi Bukan Nightmare Atau Mimpi Buruk Selama Tertidur Itu Sendiri Ketika Kita Bangun Kita Akham Komitmen Pada Diri Kita Kita Bangun Jam Berapa Lalu Kita Bangun Bukan Tiba-tiba Langsung Pergi Memulai Dengan Membersihkan Tempat Tidur Sendiri Menata Keindahan Di Dalam Lingkungan Kita Sendiri Kemudian Melakukan Agenda Agenda Semua Itu Akan Berjalan Menuju Sukses Apabila Kita Sadari Kita Lakukan Dengan Konsisten Penuh Penuh Dengan Kesadaran Berikutnya Bagaimana Kita Membangun Fashion Atau Mimpi Itu Sendiri Adik-adik Lihat Mimpi Tidak Mungkin Bisa Kita Wujudkan Tanpa Kita Mengenali Diri Kita Sendiri Kalau Kuliah Pertama Biasanya Bapak Bertanya What Are You Willing To Be Itu Artinya Ketika Itu Kita Akan Membangun Mimpi Apa Yang Kita Ingin Bangun Karena Mimpi Itu Akan Cermin Tiri Akan Berpengaruh Pada Aktivitas Kita Pada Gambar Disana Menyampilkan Kucing Memerlukan Cermin Ketika Dilihat Di Cermin Dia Bukan Seorang Kucing Dia Adalah Singa Yang Besar Apa Yang Muncul Muncul Spirit Dalam Dirinya Bahwa Dia Bukan Orang Kecil Melainkan Dia Orang Besar Sehingga Dia Bangun Kekuatan Dirinya Menjadi Seorang Besar Atau Pada Gambar Di Tengah Ketika Kita Melihat Diri Kita Kamu Itu Orang Pemalas Kamu Itu Orang Mengeloh Kamu Itu Sehingga Akan Muncul Suatu Depresi Setiap Hari Ketika Kita Melihat Diri Kita Atau Kita Katakan Bahwa Hidup Hidup Akan Lebih Bersah Aja Fashion Ini Yang Menentukan Kita Mau Kemana Fashion Ini Yang Menentukan Siapa Diri Kita Itu Adalah Spirit Dari Diri Kita Untuk Menuju Maju Selanjutnya Adik Adik Bapak Sering Menyampaikan Attitude Dalam Banyak Publikasi Attitude Sering Dikatakan Sikap Attitude Sering Disebutkan Tata Cara Atau Kebiasa Suatu Publikasi Yang Bapak Pernah Baca Attitude Adalah How To Change And Make Action Apa Yang Terpikirkan Di Kita Itu Pun Action Yang Akan Menentukan Bapak Sering Berikan Contoh Ketika Apel Jatuh Di Kepalamu Apa Yang Kau Pikirkan Pertama Kali Malah Petaka Atau Sial Atau Dia Berupa Berkah Atau Anurga Kita Uji Diri Kita Sendiri Kita Tanyakan Sering Sering Dalam Pertanyaan Itu Di Depan Kelas Bapak Sampaikan 80% Dari Mahasiswa Menjawab Sial Aduh Sakit Sial Pak Lalu Apa Yang Muncul Ketika Kita Sadari Sebagai Makhluk Tuhan Bahwa Sial Itu Adalah Malah Petaka Kita Akan Berdoa Ya Tuhan Ampunilah Hamba Dari Segala Perbuatan Jauhkanlah Hamba Dari Marah Bahaya Karena Kita Berpikir Apel Jatuh Itu Sebagai Pertanda Sial Yang Akan Mendatangi Diri Kita Sendiri Jadi Pikiran Kita Muncul Pertama Kali Bahwa Apel Jatuh Itu Adalah Sial Tanda Tanda Apa Yang Terjadi Dengan Psikologi Tubuh Kita Secara Psikologi Atau Secara Biologi Kul Mimik Dia Akan Mengatakan Adrenalin Kita Akan Naik Ketika Adrenalin Kita Naik Kita Akan Berada Dalam Keadaan Depress Asam Lambung Kita Akan Naik Ketika Asam Lambung Kita Akan Naik Haliran Darah Kita Akan Lebih Cepat Dipacu Oleh Jantung Kita Dan Kita Akan Naik Neurotransmitter Dopamin Akan Meningkat Sehingga Kita Akan Menjadi Represif Adrenalin Noradrenalin Akan Meningkat Lalu Bapak Sering Bertanya Apa Yang Newton Pikirkan Ketika Dia Duduk Di Bawah Pohon Apel Saat Belajar Apa Yang Newton Pertama Kali Katakan Thank God You Give Me A Reason That I Want To Know Why The Ever Falling Down Artinya Yang Terpikirkan Pertama Kali Oleh Newton Adalah Terima Kasih Tuhan Wah Hari Ini Hambamu Telah Kau Berikan Rangsangan Bahwa Aku Ingin Tahu Kenapa Apel Itu Jatuh Bukan Terbang Berpikir Berpikir Bertama Kali Seorang Newton Akan Berterima Kasih Kepada Tuhannya Kemudian Dia Berkata Ini Anugrah Sehingga Aku Berpikir Kenapa Apel Itu Jatuh Lalu Dicarilah Solvingnya Dibuat Suatu Penelitian Sehingga Dia Mencari Tahu Sehingga Keluar Hukum Newton Sampai Sekarang Kita Bisa Melawan Gravitasi Terbang Kemana Mana Dalam Waktu Singkat Itu Akibat Dari Ejijud Sehingga Ketika Kita Menghadapi Suatu Keadaan Yang Terpenting Pertama Kali Adalah How To Think Positive Thinking Is Very Important Nah Banyak Youtube Yang Menyampaikan Karakter Sukses Itu Atau Sepuluh Karakter Sukses Disini Pertama Kali Open Mind Kita Selalu Berpikir Terbuka Bahwa Apapun Yang Datang Itu Adalah Bagian Dari Persembahan Atau Bagian Anugrah Dari Sang Maha Kuasa Sehingga Kita Mikir Oh Ini Yang Terbaik Yang Saya Harus Pekerjakan Oh Ini Adalah Yang Harus Menjadi Persembahan Saya Pertama Oh Ini Yang Menjadi Tugas Saya Pertama Sehingga Kita Selalu Berpikir Open Mind Kita Tidak Akan Pernah Berkata Ini Cilaka Yang Dahat Oh Ini Adalah Kebaikan Selanjutnya Adalah Disiplin Disiplin Adalah Kunci Sukses Untuk Menyelesaikan Suatu Permasalahan Atau Kunci Sukses Dari Suatu Keberhasilan Kita Disiplin Konsisten Pada Diri Kita Terhadap Apa Yang Kita Ingin Targetkan Disiplin Akan Mengarahkan Pada Ketepatan Diri Kita Untuk Menyusun Suatu Timetable Untuk Menepati Timetable Sesuai Dengan Janji Disiplin Waktu Yang Kita Akan Susun Itu Namanya Management Time Waktu Bisa Dibagi Menjadi Lebih Kecil Target Harian Target Mingguan Target Tahunan Kita Disiplin Untuk Menyelesaikan Itu Faktor Yang Paling Penting Adalah Proaktif Kita Selalu Ingin Mencari Tahu Kira-kira Persaingan Yang Lebih Powerful Sehingga Ketika Kita Ingin Proaktif Kita Akan Mendapatkan Suatu Energi Yang Sangat Powerful Untuk Menyelesaikan Masalah Tadi Hemat Nah Disinilah Bukan Kita Pelit Hemat 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 Itu Adalah Kita Fokus Pada Produktivitas Kita Akan Fokus Pada Return Investment Bukan Fokus Pada Hasil Untuk Merpoya-poya Menghabiskan Hasilnya Sehingga Kita Berpikir Pada Investasi Yang Lebih Besar Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang Lebih Sehingga Tidak Serakah Untuk Menghabiskan Semua Hasil Yang Kita Dapatkan Ya Yang Yang Paling Penting Adalah Hidup Sehat Tentunya Kita Berpikir Setiap Pekerjaan Kita Harus Selalu Balance Memelihara Kesehatan Kita Karena Kesehatan Adalah Kunci Dari Semua Hal Itu Tadi Spiritual Tadi Bapak Sudah Bahas Faktor Spiritual Adalah Mendasari Kita Untuk Bisa Lebih Mudah Setting Spiritual Bagian Dari Emotional Question Faktor Berikutnya Adalah Berbagi Karena Kita Sadari Kita Sebagai Makhluk Sosial Kita Bukan Hidup Sendiri Kita Harus Berbagi Pada Alam Berbagi Pada Lingkungan Berbagi Pada Manusia Dan Berbagi Juga Pada Unsur Yang Lainnya Faktor Berikutnya Adalah Target Setiap Kita Bekerja Kita Harus Mendefinisikan Goal Oriented Kita Target Target Apa Hari Besok Target Setiap Kehadiran Target Apa Ini Harus Selalu Diminisikan Janganlah Hidup Itu Hanya Dibiarkan Mengalir Tanpa Target Faktor Yang Lain Adalah Detail Oriented Tidak Mungkin Faktor Faktor Itu Bisa Diselesaikan Tanpa Kita Berpikir Secara Detail Tidak Mungkin Orang Orang Yang Menggampangkan Masalah Bisa Menyelesaikan Permasalahan Dengan Detail Sehingga Kita Harus Berpikir Berorientasi Secara Detail Sebelum Memutuskan Penyelesaian Suatu Masalah Itu Sendiri Yang Yang Paling Kira Dari Faktor Tersebut Adalah Coach Jarang Dimi Dikatakan Orang Sukses Itu Ada Coach Di Balik Itu Ada Pendidik Ada Pendamping Di Balik Itu Nah Sehingga Coach Juga Akan Menentukan Target Sukses Seseorang Sehingga Ketika Dia Open Main Dia Disiplin Proaktif Hemat Hidup Sehat Spiritual Berbagi Goal Oriented Detail Oriented Ada Coach Yang Backup Itu Semua Demikian Dari Bapak Sampaikan Tentang Bahasan Mengenai Kewira Usahaan Faktor Faktor Banyak Yang Bapak Sudah Bahaskan Banyak Sudah Bapak Jelaskan Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Memacu Diri Kita Kita Tahu Mencerminkan Diri Kita Kedepan Mau Jadi Apa Kemudian Kita Disiplin Kerjakan Dari Target Itu Sendiri Terima Kasih Adik-adik Sudah Sempat Menyimak Video Ini Dalam Kaitan Ini Saya Sangat Berterima Kasih Jika Adik-adik Menyimak Video Sampai Akhir Bahkan Berulang Kali Untuk Bisa Memahami Atau Memberikan Motivasi Dari Nah Tidak Lupa Bapak Ingin Mohon Subcribe Like Atau Edarkan Kepada Teman-teman Yang Lain Sehingga Lebih Banyak View Lebih Banyak Juga Time Viewing Yang Bapak Dapatkan Ini Adalah Bagian Dari Prenership Dimana Kita Memanfaatkan Pendidikan Untuk Menciptakan Suatu Perubahan Atau Menghasilkan Sesuatu Terima Kasih Adik-adik Semua Atas Waktu Bapak Ucapkan Terima Kasih Yang Sebanyak Banyak Terima 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 kasih.